AC Milan siap datangkan Pep Guardiola. AC Milan tengah menyiapkan rencana mengembalikan kejayaan Rossoneri. Untuk rencana besar AC Milan, pelatih Stefano Pioli bakal didepak. Nama Pep Guardiola mulai santer menggantikan Stefano Pioli. Ria asal Spanyol yang saat ini menukangi Manchester City itu dikabarkan jadi incaran AC Milan sebagai pengganti Stefano Pioli. AC Milan telah melakukan kontak dengan pelatih Manchester City Pep Guardiola. Don Balon melaporkan pekan lalu bahwa Guardiola mungkin menjadi target untuk menukangi AC Milan, seperti dikutip dari Sempre Milan. Sementara itu di Ariel Goal mengklaim bahwa Milan sebenarnya telah melakukan kontak dengan pelatih asal Spanyol itu terkait kemungkinan menggantikan Pioli. Setelah memenangkan segalanya di Spanyol, Jerman dan Inggris ide mendarat di klub dengan proyek muda dan menarik seperti Milan adalah ide yang disukai sang pelatih. Namun Guardiola masih memiliki kontrak dengan City hingga 2023. Artinya, langkah tersebut tidak akan dapat dilakukan secara segera, meskipun pembicaraan informal telah dimulai antar kedua belatihak. Kabar gembira bagi Milan Steve, Stefano Pioli akan segera dapat menyambut kembali pemain pentingnya ke dalam skuadnya. Milforiri dello Sport via Milan Live membahas situasi cedera di Milan, memonfirmasi bahwa Ismaek Benacer dan Akan Calhanoglu, yang telah berlatih dalam grup, akan segera siap untuk kembali beraksi segera dan menjadi bagian starting line-up. Tidak hanya itu, playmaker Spanyol Brahim Dias juga akan segera kembali bersama grup, lain surat kabar tersebut. Pemain berusia 21 tahun itu telah mengatasi masalah ototnya dan karena itu harus dipanggil untuk pertandingan hari minggu melawan Protonet. Di sisi lain Simon Kejair akan menjalani pemeriksaan baru selama seminggu untuk mengevaluasi waktu pemuluhannya setelah mengalami masalah otot paha lainnya. Dia akan bergabung dengan sesama back tenang Matteo Gabia di ruang perawatan untuk sementara waktu. AC Milan kalahkan Juventus, datangkan Milos Kerkes AC Milan telah mengonfirmasi kedatangan back sayap Milos Kerkes dari Eto' FC Giorg, Hongaria. Rosoneri dilaporkan mengalahkan Juventus untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 17 tahun tersebut. Menurut Nenseti Sport, Kerkes diinginkan Juve bulan ini tetapi pada akhirnya AC Milan yang memenangkan perguruan untuk mendapatkan tanda tangannya. Ayah sang pemain berterima kasih kepada mantan timnya Eto' FC atas peran mereka dalam karir putranya. Paolo Maldini disebut memiliki andil besar dalam meyakinkan sang pemain untuk bergabung, dan agen pemain Daniel Kaposi yakin Direktur Teknik Milan punya rencana besar untuknya. Mungkin saya bahkan tidak perlu stres, kami mendapat peluang besar dari takdir saat Maldini mengundang Milos ke Milan, katanya. Sementara itu, Kerkes juga bersyukur setelah menyelesaikan kepindahannya ke Milan. Saya sangat berterima kasih kepada para pelatih saya di Giorg, terutama Peter Stark dan Sandor Ksato, karena telah membimbing karir saya sejauh ini untuk menemukan posisi di mana saya bisa mendapatkan hasil maksimal dari diri saya. Kerkes mengakui bahwa ia mendukung Juventus sejak kecil, tetapi itu sekarang ditakdirkan untuk berubah setelah pindah ke AC Milan. Rossoneri mendapat kesepakatan lewat batas waktu saat back berusia 17 tahun itu bergabung dari Eto FK Giorg di Hongaria. Nemseti Sport melaporkan bahwa remaja itu dicari oleh Juve bulan ini, tetapi pada akhirnya Rossoneri yang memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya, seperti yang dikonfirmasi oleh foto Paolo Maldini dan Ricky Massara. Di situs klub Hongaria, Kerkes membuat pernyataan pertamanya sebagai pemain Rossoneri. Jalan segera akhiri saga panjang kontrak Donnarumma dan Kalhanoglu. Setelah saga panjang yang begitu melelahkan, negosiasi perpanjangan kontrak Gianluigi Donnarumma dan Hakan Kalhanoglu dengan AC Milan dikabarkan hampir rampung. Milan News menyebutkan bahwa negosiasi kontrak baru Donnarumma dan Kalhanoglu telah memasuki fase terakhir, dan keinginan semua pihak terkait adalah tetap melanjutkan kerjasama seperti sejak awal dan setelah melewati masa-masa sulit dari dialog tersebut. Situasi pemain internasional Turki merupakan yang paling sulit, namun keinginan sang playmaker untuk bertahan bersama Rossoneri akan terbukti sangat menentukan. Sementara itu, tak ada yang perlu diragukan mengenai tekad penjaga gawang andalan Italia untuk tetap membela klub yang telah membesarkan namanya. Karena itulah raksasa Serie A tersebut tetap tenang meski waktu yang mereka miliki pian sempit. Hingga saat ini memang belum ada tanda tangan hitam di atas putih, namun kini terbukti bahwa kesepakatan telah semakin dekat dan baik Milan maupun para pemain ingin mengakhirinya sesegera mungkin setelah proses pembaharuan kontrak yang begitu panjang dan melelahkan. Detail-detail final saat ini tengah dipenuhi dan jarak apapun antara kedua belah pihak tampaknya bakal mampu diatasi dengan mudah. Milan dan Inter ingin bajak Sven-Bottmann AC Milan dan Inter dikabarkan tertarik mendaratkan sensasi muda Lille Sven-Bottmann, namun Real Madrid dan Liverpool juga menaruh minat terhadap pemain bertahan tersebut. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, performa Bottmann bersama Lille telah mencuri perhatian mengingat Rossoneri dan Nerazzurri telah mengarahkan perhatian mereka terhadap sang pemain. Kendati demikian, tidak akan mudah untuk mengamankan jasa pemain internasional Belanda tersebut lantaran akan ada persaingan yang sengit dari Liverpool dengan Jurgen Klopp telah mengamatinya selama ini dan kini tampaknya bakal muncul kejutan lain dari Spanyol. Pemberitaan tersebut mengutip dari diario yang mengklaim bahwa Madrid juga menaruh minat terhadap back tengah 21 tahun yang kemungkinan akan diizinkan meninggalkan Klopp Ligue 1 dengan tebusan 25 juta euro atau 400 miliar rupiah musim panas mendatang. Kendati demikian, jika peran transfer bencah, bukan tidak mungkin harganya akan semakin meroket yang tentunya bukan kabar baik bagi Milan ataupun Inter mengusul anggaran mereka yang sangat berbatas. Los Blancos merupakan tim pertama yang diprediksi bakal bergerak mengingat mereka perlu mengatasi masalah Sergio Ramos yang belum kunjung memperbaharui kontraknya bersama Klopp dan Paris Saint-Germain siap membajaknya. Jika kapten mereka benar-benar hengkang, maka akan ada ruang dan suntikan dana segar untuk mengejar Botman dari Lille pada bursa transfer musim panas mendatang. Terima kasih telah menonton!